Video kali ini adalah review tentang Adobe Photoshop CC 2018 Halo Youtube, ketemu lagi dengan saya Fahmi Maliki dari Mi Media Indonesia Baru aja aku bikin review 2017 Sekarang aku harus bikin lagi yang baru di 2018 Tapi it's okay lah, ada beberapa hal menarik yang bakal aku bahas, bakal aku ulas di review aku kali ini Oh iya, teman-teman untuk teman-teman yang pemeluk agama Nasrani, saya ucapkan selamat natal Salam damai dari saya dan keluarga, semoga damai dan sejahtera selalu sama teman-teman Jadi langsung ke videonya aja ya Oke, Adobe CC 2018 Jadi CC 2018 ini, tanggal perilisannya sih aku kurang pasti ya Tapi kalau nggak salah antara bulan November atau Oktober kemarin gitu Cuma sekarang udah masuk bulan Desember Mau ganti tahun juga ya 2018 ke Januari ini Dan baru sempat, bukan baru sempat sih Baru bisa nge-review software versi 2018 ini Karena ya, klien-klien udah mulai ada pembayaran gitu terus Ya ada rezeki lebih lah, Alhamdulillah Jadi aku bisa beli software-nya ini dan langsung aku bikin reviewnya Oke, jadi Pertama untuk bentuk icon-nya ini Nggak jauh beda ya Nggak ada perubahan sih kalau aku bilang Kecuali ini Kecuali Adobe XD ini Aku udah sempat nyoba Ya lumayan oke lah Lumayan baru dan lumayan oke Terus Entah kenapa Dia logonya beda sendiri ya Ini ada kayak lengkungnya gitu Sementara teman-temannya ini Masih yang pada kotak-kotak Tuh Virasatku sih ya Virasatku itu nanti Di sisi berikutnya itu Entah 2019 atau 2020 Itu dia bakal lengkung semua Nggak tau sih Menurutku ini jelek banget ini logonya Kurang simple gitu loh Kurang Jadi ngerubah image-nya Adobe gitu Padahal di Adobe itu Mereka punya desainer yang Yahut-Yahut Ini kenapa bikin icon Jelek ini Tapi ya sudah lah ya Oke langsung ke pembahasannya ya Yaitu Adobe Photoshop CC 2018 Oke awalnya itu kita akan dibawa Ketampilan seperti ini Ini hampir sama persis dengan Versi sebelumnya ya Yaitu CC 2017 Jadi semua file yang pernah kita buka Itu ditampilin Sama Adobe Jadi ini satu jam yang lalu Dua hari yang lalu Desember 22 Kayak gitu kan Sampai yang paling lama Tanggal paling lama Nah teman-teman disini juga bisa ini Juga bisa mengurutkan berdasarkan nama Terus ukuran Sama tipe filenya apa PSD, JPEG Seperti itu ya Terus yang baru lagi itu Oh ini Jadi sudah mulai terintegrasi ke Adobe Cloud ya Jadi teman-teman Kalau umpamanya Bisa login dari sini Pakai Adobe ID nya Teman-teman ID Adobe nya teman-teman Login Terus Bisa mengakses semua Layanan Adobe Jadi mulai dari Stock Photo Stock design Referensi design Semuanya deh Oke terus Berikutnya itu Adalah Ini Tab Di Di bawah ini ada Tab untuk mengakses Adobe Stock Dengan catatan teman-teman Harus login dulu Ke Adobe ID Teman-teman ya Jadi Taruhlah kita mau cari Gambar apa ya Monster 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 Gimana sih Monster gitu Terus Oke Nah kita akan dibawa Ke Halaman Adobe Stock Ini ya teman-teman Semua yang berhubungan Dengan kata-kata Monster Tadi yang seperti kita masukin Itu keluar nih semua Wih Serem Keren tapi Nih Wow Jadi Ini itu Bisa berguna Untuk Stock Teman-teman Stock itu apa ya Bahan mentahan Buat editing teman-teman Atau Sebagai Ya ide lah Ide buat editing Teman-teman Dari perwarnaan Konsep apa Segala macamnya Ya Jadi disini juga ada Yang gratis Ada juga yang Tulisannya premium Ini yang Berbayar Oke Berikutnya Yang baru Yaitu Ini Ada Section Ini LR Photos Itu artinya Lightroom Photos Coba kita klik Nah dia itu Sinkronize Dengan Database Library Lightroom Photos Nya kita Nah ini Entah kenapa Aku gak bisa Nyambung lagi Jadi sebelum Jadi sebelumnya Itu bisa loh ya Kapan hari Itu sempat bisa Apa karena Mungkin Mungkin Lightroom Ku Udah Habis Masa Ini Masa tenggangnya Ini juga Udah habis Ya berdoa aja Nanti Masuk Ke Tahun 2018 Rejeki Semakin Dipermudah Semua Semakin Diperlancar Dan Saya bisa Klik Tombol ini Dan Bikin Review-nya Untuk Teman-teman Oke Amin Oke lanjut Ya ini Kita skip Terus Berikutnya Itu ada Ini Tombol ini Learn Jadi ini Photoshop Menghadirkan Ke kita Fitur Barunya Yaitu Berupa Basic Tutorial Tutorial Dasar Jadi ada Get to know Ada Ya yang Teknik-teknik Dasar Change the image Size Work with layers Adjust the image Quality Kayak gitu Itu yang Dasar-dasarnya Jadi Coba kita Klik Nah kita Akan dibawa Lagi Ke Jendela Adobe Tutorial Seperti ini Bentuknya Teman-teman Basicnya Photoshop Berusaha Ngasih Edukasi Lagi Ke penggunanya Entah itu Yang lama Kalau pengguna Yang lama Dia di-refresh Dengan ini Atau pengguna Baru yang belum Tahu Apa-apa Dia bisa Belajar Dari sini Terus Guna saya Disini Itu apa Faedahnya Saya Itu Disini Apa Gak Mau Bikin Tutorial Lagi Kalau Gini Caranya Photoshop Aduh Sudahlah Oke Ini Coba kita Play Videonya Coba yang Inilah Jadi Seperti ini Ambil Mirip Youtube Ini Jadi Ada Speed Terus Ini Ada Sisi Apa Caption Terus Ini Volume Terus Ini Mau Di Play Jadi Ya Mirip Youtube Bisa Full Screen Juga Keren Ya Adub Oke Kita Stop Dulu Terus Up next Jadi berikutnya Teman-teman Bakal Belajar Apa Ini Sebanyak Minder Saya Yang Lihat Ini Lanjut Ke Review Videonya Oke Kita Tutup Dulu Ini Semuanya Terus Berikutnya Kita Masuk Ke Dokumen Nah Ini Sama Persis Masih Sama Persis Dengan Sisi 2017 Begitu Kita Klik New Tadi Ya Sama Plek Aku Lihat Sisi Gak Ada Gak Ada Bedanya Masih Belum Ada Bedanya Jadi Di Resend Ini Juga Sama Kita Pernah Kerja Di Ukuran Berapa Jadi Tampilin Disini Terus Teman-teman Juga Bisa Nyari Stock Seperti Tadi Disini Ya Nyari Stock Disini Sama Terus Di Tap Photos Juga Sama Dikasih Ukurannya Templatenya Terus Ini Juga Template Beberapa Desain Bisa Di Download Free Kalau Ini Ada Yang Berbayar Juga Terus Di Area Print Juga Ada Ukuran Ukuran Templatenya Terus Untuk Ya Sama Ini Kayak Di Sisi 2017 Sama Art Illustration Juga Sama Ya Tidak Ada Bedanya Begitu Juga Dengan Yang Tab Terakhir Ini Sama Bisa Bisa Juga Disini Oke Terus Teman Teman Juga Bisa Bikin Preset Sendiri Disini Jadi Memangnya Review Photoshop CC 2018 Taruh Terakhir Ya Ya Ukurannya Sekinilah Taruh Ini 1080p Ya Oke Terus Color Mode Kalau teman-teman Kerja buat Kerjaan monitor RGB Kalau nanti Mau dibawa ke printing Ya CMYK Begitu Kan Terus Ya Standar Ini Ya Langsung Create Seperti ini Teman-teman Tampilannya Jadi Masih Kita disuguhkan Dengan Tampilan Yang sama Dengan CC 2017 Cuma Bedanya Disini Ada penambahan Sedikit 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 Coba Aku In Ya Jadi Kita Bahas Workspace Nya Dulu Atau Area Kerja Kita Dulu Jadi Mulai Dari Toolbar Nya Terus Ini Apa Namanya Properties Nya Area Sini Juga Sama Object Object Dan Fitur Yang Baru Tentunya Oke Yang Pertama Kita Area Kanan Dululah Atau Area Kiri Dulu Bingung Ini Kiri Dululah Jadi Di Toolbar Ini Ada Yang Baru Jadi Teman Teman Kalau Di Versi Sebelumnya Kita Hover Di Atas Icon Tools Ini Dia Akan Keluar Informasi Seperti Itu Nah Ini Alat Apa Photoshop Bilang Seperti Itu Nah Kali Ini Di CC 2018 Fitur Terbarunya Adalah Teman Teman Bisa Masuk Ke Preferences Cari Tools Nih Atau Teman Teman Yang Pake Windows Aku Lupa Masuk Pokoknya Cari Preferences Terus Tools Di Windows Aku Lupa Caranya Udah Lama Tidak Pake Windows Coba Kita Klik Tools Tools Nah Terus Kita Nih Ini Yang Baru Use Reach Tool Tips By Default Jadi Pertama Kali Saat Teman Teman Install Itu Dia Udah Otomatis Aktif Cuma Aku Matiin Nanti Teman Teman Tau Bedanya Coba Kita Nyalain Dulu Oke Kita Hover Lagi Kesini Nah Lagi Lagi Teman Teman Dikasih Tutorial Sama Photoshop Seperti Ini Di Hover Kesini Loh Langsung Dikasih Tau Caranya Mouse Nya Juga Bisa Gerak Sendiri Animasi Untuk Lasso Tool Nya Juga Seperti Itu Selection Tool Juga Seperti Itu Cropping Juga Seperti Itu Sasarannya Adobe Ini Mungkin Dia Lebih Memudahkan Pengguna Yang Baru Karena Di Photoshop Sendiri Itu Sekarang Saingannya Udah Banyak Maksudnya Saingan Software Editor Seperti Itu Udah Banyak Gitu Loh Entah Di Handphone Atau Di Mobile Device Atau Atau Brand Lain Ya Bukan Adobe Ada Banyak Terus Berikutnya Jadi Disini Ada Tombol Learn Jadi Untuk Aktivasinya Itu Teman Teman Bisa Klik Disini Kalau Tombol Ini Tidak Ada Teman Teman Bisa Masuk Windows Terus 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 Cari Learn Klik Situ Oke Kita Klik Lagi Lagi Teman Lagi 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 Photoshop Ngasih Tutorial Lagi Nih Nih Bagaimana Cara Menghilangkan Small Object Disini Object Kecil Duplicate Small Object And Text Ini Untuk Duplikasi Seperti Apa Caranya Banyak Teman Tuh Hampir Semua Coba Aku Gedein Dulu Ya Hampir Semua Ini Jadi Grafik Design Untuk Kerja Dengan Beberapa Image Seperti Apa Multiple Image Seperti Apa Disini Terus Cara Memasukkan Text Ke Image Seperti Apa Terus Memasukkan Shapes Ke Image Seperti Apa Ada Semua Kita Coba Fotografi Kita Coba Fotografi Terus Umpamanya Teman Teman Ini Buat Contoh Aja Bring Out Color Jadi Bagaimana Memunculkan Sebuah Warna Ini Ada Before After Coba Kita Klik Dan Nah Teman Teman Dikasih Tampilan Seperti Ini Teman Teman Jadi Tampilan Ini Itu Sebagai Studi Kasus Studi Kasus Istilahnya Apa sih Studi Kasus Itu Belajar Lewat Kasus Jadi Teman Teman Disini Ada Keterangannya Asalkan Teman Teman Tidak Perlu Mahir Mahir Banget Bahasa Inggris Cukup Dikira Kira Bring out Colors Jadi Ini Juga Ada Before After Sebelum Dan Sesudah Coba Kita Klik Next Ini Ada Caranya Ini Kita Masuk Main Menu Terus Masuk Ke Menu Image Terus Nyari Adjustment Terus Nyari Brightness And Contrast Dan Disini Pun Dike Lihatkan Tombolnya Dimana Sih Sini Wink Wink Gitu Ya Kan Klik Terus Apa Tadi Bilangnya Dia Adjustment Terus Brightness Ini Kan Oke Kita Turutin Turutin Aja Maunya Photoshop Seperti Apa Oke Brightness Nya 45 Ya Kan Teman Teman Bisa Bikin Slider Disini Atau Bisa Langsung Ketik Disini Terus Kontrasnya 20 Dia 20 Oke Udah Diturutin Aja Maunya Seperti Apa Oke Langkah Selanjutnya Dikasih Tahu Next Langkah Selanjutnya Itu Kemain Menu Terus Image Terus Adjustment Terus Vibrance Oke Dituruti Tombolnya Dimana Sih Oh Ini Disini Dikasih Tahu Ini Tutorialnya Lebih Keren Dari Saya Bikin Tutorial Minder Sampai Batuk Terus Udah Kita Turutin Image Terus Apa Itu Tadi Adjustment Terus Vibrance Oke Kita Disuruh Untuk 40 Di Saturasinya Eh Vibrance 40 Saturasinya 10 Oke 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 Kalau itu Mau Kalau memang Itu Mau 10 Ya Nah Udah Mulai keluar Warnanya Keren Sialan Sialan Terus Next Apa Yang Terjadi That's Look Great Fami Oh Ya Thank you Ini Untuk Masuk Ke Next Tutorial Nah Teman Teman Juga Bisa Nge-save Jadi Contoh Kasusnya Ini Teman Teman Bisa Jadi Bisa Disave Jadi File Yang Baru Gitu Ya Oke Kita Nggak Usah Ngesip Oke Terus Ini Kok Masih Buka Ini Tutup Oke Terus Yang Baru Lagi Itu Apa Ya Ditulis Nah Ini Pisang Ini Pisang Ini Apa Sebetulnya Manfaat Itu Apa Fahedah Jadi Coba Kita Klik Gambar Pisang Klik Nggak Ada Fahedah Ternyata Ini Sebetulnya Buat Lucu-lucuan Teman Teman Jadi Gambar Pisang Itu Kita Coba Klik Di Sini Ya Klik Terus Edit Toolbar Caranya Adalah Teman Teman Cari Tombol Shift Di Keyboard Terus Ditahan Kemudian Klik Done Muncul Lagi Pisang Itu Masih Jadi Misteri Apa Ini Sebetulnya Pisang Tapi Lucu-lucuan Sebetulnya Ini Bukan Yang Baru Ya Teman Teman Cuma Saya Itu Notice Di 2017 Kalau Nggak Salah Di Sisi 2017 Dan Sebenarnya Gambar Pisang Ini Ada Di Versi Sisi Yang Awal Di 2012 Yang Awal Berapa 2010 Ata 2011 Ya Pokoknya Dari Dulu CS Namanya Dulu Namanya CS Terus Ganti Ke CC CC Creative Cloud Keluar Ini Cuma Saya Baru Notice Itu Di 2017 Penting Ya Penting Ini Kita Bahas Oke Berikutnya Itu Di Mode Text Kita Ke Text Nah Di Text Ini Teman Teman Sekarang Kalau Kalau Di Photoshop Sebelumnya Mereka Memperkenalkan SVG SVG Phone Emoji One SVG Phone Jadi Dia Bisa bikin SVG Phone Di Photoshop Langsung Di Sisi 2018 Ini Ada Namanya Far Nih Kalau teman-teman Far Artinya Far Ini Apa Tiap Icon Ada Far Dia Punya Banyak Sih Bentar Ada Nih SVG Nih Far Artinya Far Ini Adalah Variable Fonts Variable Fonts Variable Fonts Itu Adalah Neranginya Gimana Kita Bikin Contoh Aja Ini Agumin Concept Terus Kita Bikin Disini Oke Kita Coba Tulis Testing Variable Font Oke Kita Gedein Teman-teman Bisa Klik Ctrl T Atau Comment Di Macintosh Ya Disinilah Oke Nah Bedanya Dengan Font Biasa Itu Apa Bedanya Adalah Kalau Teman-teman Lihat Jendela Properties Ini Jadi Sekali Lagi Kalau Teman-teman Tidak Bisa Akses Jendela Properties Ini Teman-teman Bisa Klik Windows Terus Di Mana Properties Nah Keluar Jendela Oke Lanjut Jadi Bedanya Dengan Font Biasa Itu Kalau Font Biasa Teman-teman Kalau Umpamanya Mau Dijadikan Bold Taruh Harus Nyeri Bold Dulu Nyeri Ini Itu Nah Disini Itu Di Variable Font Itu Kita Dipermudah Dengan Adanya Parameter Seperti Ini Ada Slidernya Jadi Teman-teman Kalau Mumpamanya Aku Mau Ketebalan Seberapa Jadi Poin Per Poin Paham Gak Teman-teman Paham Ya Terus Begitu Pula Dengan Ininya Apa Si Width Lebarnya Jadi Lebih Kaya Menurutku Lebih Kaya Macem-macem Dalam artian Kita bisa Lebih Macem-macemin Font Nya Gak Terbatas Cuma Tebal Tipis Seperti Itu Jadi Mereka Punya Nilai Jadi Sebetulnya Ini Fontnya Tetap Jadi Fontnya Itu Tetap Fontnya Tetap Seperti Font Biasa Cuma Begitu Kita Ngatur Parameter Yang Area Sini Photoshop Otomatis Nyari Photoshop Otomatis Nyari Nilai Font Yang Sesuai Dengan Nilai Parameter Yang Kita Atur Tadi Sebetulnya Kita Milih Disini Juga Bisa Sebetulnya Cuma Terlalu Banyak Seperti Ini Kan Mampus Ya Lewat Sinilah Lebih Lebih Apa Ya Lebih Terbantu Buat Teman Teman Yang Sering Bikin Poster Itu Biasanya Bikin Poster Bikin Flyer Itu Pasti Terbantulah Dengan Nadanya Ini Oke Terus Berikutnya Itu Fitur Berikutnya Masih Di Mode Text Jadi Ada Namanya Fitur Apa Si Lupa Aku Ini Paste Without Formatting Jadi Biasanya Teman Teman Biasanya Teman Teman Itu Kita Coba Kita Coba Duplikasi Dulu Layernya Teman Teman Bisa Drag Layernya Ke Sini Untuk Apa Namanya Duplikasinya Atau Teman Teman Bisa Klik Ctrl J Atau Command J Di Apple Seperti Itu Oke Jadi Fitur Ini Ibaratnya Aku Cari 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 Font Yang Lain Cari Font Yang Lain Taruh Lain Taruh Taruh Inilah Ya Kita Kecilin Dulu Biasanya Teman Teman Oke Kita Coba Copy Ini Copy Ini Untuk Di Paste Ke Area Sini Taruh Lain Bisa Control Atau Comment Copy Disini Kita Copy Terus Kita Insert Disini Teman Bisa Control V Atau Comment V Untuk Paste Kita Paste Nah Ini Formatnya Tetap Teman Teman Formatnya Itu Tetap Di Paste Sekalian Disini Jadi Ini Formatnya Kan Pake Font Apa Tadi Chalk Chalk Duster Ya Kan Disini Juga Tetap Chalk Duster Jadi Di Fitur Terbaru Ini Coba Kita Andu Ya Kita Andu Di Fitur Terbaru Ini Teman Teman Bisa Cuma Copy Text Nya Jadi Format Format Ting Nya Itu Tidak Dicopy Sama Dia Kita Copy Terus Kita Masuk Sini Sama Tahap Apanya Paste Without Format Atau Teman Teman Bisa Klik Kanan Disini Juga Sih Based Without Format Apa Yang Dicopy Dia Cuma Mengaplikasikan Eh Dari Apa Yang Dicopy Dia Cuma Mengaplikasikan Isi Text Bukan Tidak Termasuk Format Seperti Itu Paham Paham Teman Teman Sampai Sini Oke Terus Kita Buang Dulu Berikutnya Yaitu Ada Di Pen Tool Ini Penting Sekali Teman Teman Penting Sekali Pen Tool Ini Apa Andalanya Beberapa Photoshopper Andalan Pen Tool Entah Itu Buat Selection Buat Bikin Path Atau Macem Macem Yang Terbaru Di Sisi 2018 Ini Disini Yaitu Ada Namanya Curvet Curvat Cur Bacanya Gimana Curvet Pen Tool Bedanya Apa Kita Coba Klik Jadi Jadi Bedanya Itu Namanya Kurvat Jadi Dia Bikin Otomatis Bikin Kurva Bikin Lengkungan Jadi Ini Aku rasa One step Ahead Maksudnya Dia Maju Beberapa Level Dari Pen Tool Yang Sebelumnya Aku Bilangnya Klasik Klasik Pen Tool Jadi Kita Coba Kita Bikin Titik Disini Nah Otomatis Lengkung Dia Menurut Menurutku Si Keren Menurutku Si Keren Seperti Ini Jadi Eh Sorry Jadi Balik Lagi Jadi Apa Ya Lebih Di Permudah Di Percepat Terus Tidak Perlu Kerja Dua Kali Artinya Gini Teman Teman Kalau Umpamanya Tetap Di Area Tetap Di Gak Perlu Ngurubah Ngurubah Apa Tools Lagi Jadi Umpamanya Mau Bikin Dari Kurva Ini Mau Dibikin Apa Bukan Kurva Tinggal Diklik Dua Kali Aja Disini Nah Dia Jadi Menyudut Gitu Kan Tinggal Klik Dua Kali Tinggal Klik Dua Kali Atau Mau Nambah Kurva Juga Minda Minda Kurva Juga Enak Gitu Tinggal Klik Aja Tanpa Kalau Kalau Yang Klasik Zaman Dulu Itu Teman Teman Taruh Lah Dia Tidak Bikin Lengkung Teman Teman Harus Klik Option Dulu Kalau Di Mac Kalau Di Windows Itu Harus Klik Control Dulu Untuk Di Tiap Titiknya Bikin Kurvanya Bedanya Seperti Itu Ya Aku Aku Bilang Seperti Seperti Aku Bilang Tadi Itu Aku Lebih Terbantu Dengan Adanya Fitur Baru Ini Oke Jadi Seperti Itu Lebih Terbantu Dengan Ini Seperti Yang Aku Bilang Tadi Tinggal Klik Dua Kali Untuk Merubah Lengkung Jadi Sudut Lebih Apa sih Lebih Cepet Aja Lebih Cepet Aja Bikin Ya Maksudnya Tinggal Tarik 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 Gitu Jadi Untuk Teman Teman Untuk Merubah Ke Lengkung Lagi Tinggal Klik Dua Kali Juga Enak Enak Terus Coba Kita Lihat Pengaplikasianya Itu Ke Foto Kali Untuk Cropping Foto Coba Kita Hapus Dulu Kita Coba Cari Foto Balun 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 Nah Ini Coba Yang Gampang 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 Aja Kalian Eh Aku Sempat Download Balun Lupa Buat Tutorial Memang Lupa 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 Mau Cropping Ini Ya Kan Kita Semuanya Dulu Pakai Corvette Hai jurul udah tinggal klik aja area-area yang kira-kira temen-temen mendekati lain mendekati dengan nanti bisa diatur sendiri aku rasa sini keren banget ini kayaknya fitur terkeren dari pengalamanku menginstal beberapa apa namanya beberapa versi Adobe Oke jadi awalnya seperti ini ya temen-temen untuk sudut ini tinggal kita klik dua kali terus kita tinggal geser-geser aja ini juga tinggal kita perbaikin lebih apa sih lebih lebih terkontrol gitu harusnya sudut ya harusnya sudut ini nggak usah ya gini aja ya males aku buat contoh aja temen-temen tuh tinggal geser-geser aja ya kira-kira seperti inilah ya maksudnya ya cepetan aja buat keperluan tutorial enggak perlu rapi-rapi banget seperti itu temen-temen ya sama sih kalau kita masuk ke pet juga terus temen-temen tekan tekan kontrol atau komen terus diklik di area sini jadi selection ya atau temen-temen klik kanan juga sama sih make selection gitu vader radiusnya mau berapa satu atau satu sih biasanya ya lebih halus udah seperti itu temen-temen jadi kita masking seperti itulah ya kegunanya jadi lebih lebih cepat sih kalau menurut saya lebih cepat tapi tetap ya butuh-butuh keterlatenan kalau jadi pentul itu enggak bisa asal-asal asal pentul kebanyakan sih ngasal sih aku lihatnya jadi emang harus-harus telaten harus telaten oke oke seperti itu ya jadi lanjut ya teman-teman kita tutup aja nih eh berikutnya fitur berikutnya terbaru itu di brush nih yang terbaru yaitu ini temen-temen di area sini smoothing jadi ada smoothing sama pilihan ini Coba kita matiin dulu aja ini sih harusnya harusnya salah ya semuanya eh di brush yang baru ini temen-temen eh kalau kita lihat ya tuh kayak ada ini ada tali yang ngikutin brush gitu kan kelihatan enggak temen-temen ada biru gitu nih biru bukan biru sih itu apa sih namanya ungu ya kayak ada kayak kita tarik gitu emang berbeda emang berbeda dengan Photoshop sisi sebelumnya kalau sisi sebelumnya smoothingnya itu nol jadi gini begitu temen-temen garis ya ya udah ngikutin aja garisnya sampai mana gitu kalau ini lebih di apa ya lebih diperhalus gitu smoothing namanya smoothing diperhalus gitu kan kita kecilin ya lebih smooth gitu jadi temen-temen bisa memang harus terbiasa sih ini aku pakai mouse ya by the way bukan pakai stylus atau pakai jadi lebih diperhalus sebandingkan kalau mamanya kita nggak pakai gitu ya pakai mouse ya gimana lah seperti ini seperti itu ya temen-temen itu satu yang terbaru di fitur brush terus coba kita hidupin smoothingnya terus full string mode jadi full string mode ini ibaratnya apa ya kita coba kita klik dulu ya kita klik tuh keluar lingkaran eh merah muda itu di luarnya terus kalau kita kita geser tuh keluar kayak ada apa sih ini ibaratnya kayak benang gitu ya temen-temen mau narik kemana ini benangnya kita tarik ke sini cuut jadi teman-teman lebih tahu arah-arahnya itu mau kemana bikin brushnya ya kan lebih apa ya lebih sekali lagi ini aku pakai mouse dan lebih mempunyai sampai nutupnya pun juga Hai tuh eh antara berguna dan nggak berguna ya berguna lah pasti tapi saya jarang memakai fitur ini karena saya bukan pelukis ya saya lebih ke edit editing foto jadi lebih lebih apa ya lebih tahu lebih terarah gitu itu lebih terarah teman-teman mau bikin lebih apa ya lewat lebih yaitu tadi lebih terarah lebih terarah sih kalau aku bilang seperti itu teman-teman terus kita coba keluar lagi terus ini apa nih stroke catch up jadi stroke catch up itu kalau ini dimatiin terus kita bikin stroke gitu nah dia akan berhenti di situ dia enggak akan masuk ke area kuasnya itu yang bulat yang bulat itu kan area kuas tuh tuh jadi kayak masih ketarik tarik 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 gitu kan sekarang kita bedakan dengan stroke catch up kita bikin garis yang sama tuh dia namanya catch up catch up itu kalau di Indonesia kan itu mengejar berguna tuh tuh put put ngerti ya bedanya teman-teman untuk pengaplikasiannya tergantung balik lagi ke kreativitas teman-teman jadi kegunaannya apa yang penting saya bahas fiturnya ini teman-teman jadi tahu gitu kan ya oke itu fitur terbaru untuk brush eh belum belum ada satu lagi ada satu lagi jadi eh ada preset baru sih jadi teman-teman aksesnya itu bisa dari sini brush setting atau brush ya atau kalau teman-teman nggak nemuin jendela ini teman-teman bisa ke window terus brush setting atau brush itu bakal keluar seperti ini jadi Photoshop CC 2018 itu ngasih kita beberapa library brush keren-keren sih kita buka semua dulu ya mulai dari ini namanya kailis splatter brush splatter harusnya splatter ya oke lah apalah eh coba ini ya kita klik ya lebih oke lah ya kalau mau bikin bunga-bungaan gitu mungkin deh saya sih bukan pelukis tapi kita coba ajalah asal ini apa sih ini ya seperti itulah ya jadi ini baru nih dikasih berhasil sama Photoshop pin pops gambar apa ini ya seenggaknya temen-temen tahu ya kalau di di Photoshop 2018 ini ada brush yang baru terus teman-teman brush ini juga bisa kita simpen artinya seperti apa coba kita hapus dulu ya ini bisa disimpen jadi gini ibaratnya kita itu punya brush yang pengen ingin kita simpen dari pada kita setting setting ulang gitu kan jadi seperti ini kita bikin contoh kasus eh taruh lah kita yang standar aja ya standar seperti ini terus dibikin pendek seperti ini lah ya maksudnya ya taruh lah seperti ini ya kita bikin area disini seumpama nih terus temen-temen mau ganti ke warna yang lain taruh lah warna biru nah brush yang ini kan sudah terhapus dengan warna biru entah taruh lah kita mau Oh apa sih kalau multiply multiply terus opacity nya kita atur-atur segini nah temen-temen pingin nyimpen warna ini brushnya ukuran sekian eh brushnya jenis ini terus eh blind modenya multiply opacity nya 58 flow nya 58 smoothingnya 49 taruh lah temen-temen mau nge-sift gitu kan ya temen-temen bisa nge-sift disini nih new brush preset tinggal dikasih nama aja temen-temen terus ini eh temen-temen brush size-nya ukuran-ukuran brushnya mau disimpen atau enggak ini dicentang kalau mau disimpen include color include color itu warnanya sekalian mau disif enggak Oke berarti tadi apa ya biru ya biru tua custom terus temen-temen mau merubah lagi coba ini hasilnya seperti apa sih tadi seperti ini ya terus temen-temen momennya mau cari warna lain merah taruh lah merah dengan brush size-nya lebih teper kecil terus dikasih scattering jadi taruh lah scattering lah ya seperti ini kalau scattering nya nyal scattering terus di save lagi merah custom scatter ring seperti itu ya jadi temen-temen nggak perlu eh seperti tadi jadi momennya mau balikin settingan settingan seperti yang ini temen-temen tinggal di-brushes nah ini udah udah kesimpen sebetulnya temen-temen merah custom scattering atau biru tua custom nah terus temen-temen juga bisa nge-save nya itu ini kan masuk ke general kan jadi momennya temen-temen mau bikin folder baru pun bisa disini custom kuas modif jadi tinggal drag aja ke sini temen-temen udah masuk ke sini semua jadi hasil modifikasi temen-temen itu disimpen di kuas modif jadi taruh lah temen-temen mau ini dia berubah semua nih apa yang kesimpen tadi merah ya kan terus ukuran brushnya itu segini kalau kita klik ini dia juga berubah nih warnanya biru seperti ini ya paham ya temen-temen sampai di sini oke ya temen-temen paham ya terus masuk ke fitur terakhir yang baru terakhir itu di Photoshop sisi 2018 itu adalah Coba kita bikin baru ya bikin baru tetap di area kuas ini yang baru berikutnya temen-temen itu akses ke preferensinya dulu terus cari teknologi preview nah disini ada enable paint symmetry jadi enable paint symmetry ini namanya aja simetri ya simetri itu seimbang seimbang jadi kiri kanan atas bawah mau diseimbangkan itu berdasarkan apa gitu nanti kita bikin contoh kasus dulu lah ya kita nyalakan dulu terus klik OK nah yang berubah itu ini ada logo kupu-kupu nih disini seperti kupu-kupu sih seperti kupu-kupu disini ya kan tadinya nggak ada jadi ini set symmetry option for painting jadi ini berlaku cuma untuk brush aja kenapa kasih logo kupu-kupu-kupu ini jadi ini kan kalau temen-temen lihat ini ada akses-akses itu sumbu ya kan kita coba langsung aja lah ya kita coba new vertical tik nah ini ada seperti ini dia bikin akses teman-teman namanya bikin sumbu apa yang terjadi jadi kita coba cari Oke kita balikin lagi kesini ya jadi kita bikin contoh kasus kita bikin objek sini nih brush nah dia akan ngikutin teman-teman paham nggak teman-teman jadi ini aksesnya nih jadi kita terus kita bisa bikin yang gini taruh lah kalau temen-temen suka bikin ornamen sih keren sih ini ini juga gitu ya teman-teman teman-teman bisa coba sendirilah terus ada lagi namanya new wavy new wavy ini temen-temen bisa edit edit ini sebetulnya pakai pen tool ya sekali lagi jadi kita klik pen tool nah ini kok hilang caranya nyari temen-temen kepet nah ini tadi yang pernah kita bikin kita klik ini wavy bisa simetri men juga bisa rename sini sebetulnya bisa ngasih dirinya saya eh custom ya kan ini sampai muncul tanda biru di sini ini tutupnya geser aja nih temen-temen oke share temen-temen mau bikin aksesnya itu seperti apa ya kan taruhlah seperti inilah ya terus balik lagi ke brush mana sih udah kita bikin aja sih nah ini kenapa aneh gitu bentuknya karena ya memang ini berdasarkan perhitungan perhitungan algoritmanya sih Photoshop jadi dipantulkan itu dipantulkan kan tentu bedakan dari area sini karena ini bukan tegak lurus bukan tegak lurus dia jadi memang memang agak aneh bentuknya cuma ya keren aja sih kalau momennya temen-temen mau bikin sesuatu ya taruh lainnya kalau udah kita bisa hapus juga seperti ini temen-temen aku rasa sih ini penting banget ya buat para photoshopper yang sering melukis atau bikin karya-karya dengan stylus nggak dengan mouse ya dengan stylus dengan karena sempat aku lihat beberapa rekan saya itu yang sudah memakai stylus dan menggunakan simetri itu hasilnya keren banget keren sumpah Oke jadi gitu ya temen-temen review kita kali ini tentang Photoshop CC 2018 mungkin ada beberapa hal yang terlewat kritik dan saran juga ditunggu banget Oke next video kita akan ngereview Adobe Illustrator terbaru yaitu 2018 sampai disini dulu video saya temen-temen sampai ketemu lagi di video saya berikutnya Mi Media Indonesia belajar bareng pintar bareng Halo No way No this is mine Hai YouTube ketemu lagi dengan saya Fami Maliki dari Mi Media Indonesia Hai YouTube ketemu lagi dengan saya Fami Maliki dari Mi Media Indonesia Hehehe hehehe Cut